BNPT selenggarakan sosialisasi buku saku deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan membangun sistem deteksi dini di tingkat kelurahan dan desa dengan melibatkan peran aktif kepala desa atau lurah, babinsa, serta babinkam tipmas. Digelar pada 5 Juni, Direktur Pembinaan Kemampuan Brikjen Wawan Ridwan sampaikan sosialisasi buku saku ini bertujuan untuk perkuat peran aktif tiga pilar desa. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi buku saku tiga pilar ini dalam rangka cegah dan deteksi dini penyebaran potensi peran radikal terorisme ini, kami harapkan bahwa para tiga pilar ini betul-betul memahami tugas pokoknya sekaligus kami berharap mereka punya persamaan tindak. Kegiatan ini dihadiri perwakilan lurah atau kepala desa, babinsa, dan babinkam tipmas, serta bakas bangpol kota Kabupaten Semarang, serta bakas bangpol Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat tiga pilar desa semakin baik, serta semakin menguasai ilmu dan teknik pencegahan paham radikal terorisme di wilayah desa atau kelurahan. Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat tiga paham radikal terorisme ini diharapkan mampu membuat tiga paham radikal terorisme. Terima kasih telah menonton!